Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama video saya sekarang saya berada di stasiun Cibatu dan saya akan melihat perkembangan reaktifasi jalur kereta api Cibatu Garut di stasiun Cibatu ini dan saya juga baru melihat lagi ke stasiun Cibatu dan di belakang saya itu bangunan rumah Sinhis ya oke yang belum subscribe channel ini di subscribe subscribe itu gratis gak ada ruginya oke lanjut saja ke videonya oke ini depan atau area stasiun Cibatu dan ini ada momen saya mengabadikan dulu sebentar kereta yang melintas ke stasiun Cibatu nah ini kereta di sore hari ini jam 5 saya tidak tahu ini kereta apa yang penting saya mengabadikan dulu nah ini ke arah timur ya dari arah barat nah itu yang tadi kereta yang melintas ke stasiun Cibatu dan ini di depan saya rumah Sinhis yang sedang dibangun dan juga sedang dicor banyak bambu-bambu disana yang dirakit dan ini waktu saya ingat ini dahulu tempat putsal ya dibongkar ini yang tadi itu nah ini area stasiun Cibatu saya kesini lagi nah ini vessel yang sudah dipasang di area atau di depan stasiun Cibatu dan saya juga baru lihat ini vessel yang sudah terpasang seperti ini nah ini vessel yang sudah terpasang juga sudah disambungkan ya ini nah ini vesselnya dan juga banyak balok-balok yang belum dipasang di samping vesselnya nah itu balok-balok dan juga ini ada jalur aktif Cibatu dan jalur reaktifasi Cibatu Garut nah di sebelah sininya jalur aktif yang sebelah depannya itu nah ini jalur KA Cibatu Garut yang sedang direaktifasi dan ini tumpukan tumpukan balok-balok mantap pekerjaannya sangat sangat cepat ya ini dan ini relnya yang terpasang cuma satu di sebelahnya itu belum dipasang nah ini sebelahnya belum dipasang dan juga yang ini sudah dikunci nah ini relnya sudah dikunci nah ke depan saya akan lihat nah ini yang belum disambungkan ya masih begini kayaknya ini kayaknya ini akan dipotong yang ini jadi disambung lagi dan ini balok-balok yang banyak atasnya hitam-hitam ini kayak plastik gitu dan saya akan melihat apa rumah PJL eh rumah Sinhis maaf saya salah rumah Sinhis saya akan lihat ke depan dan ini tumpukan rel yang sudah di-stuffling oleh roli kecil roli kecil nah ini saya berjalan ke arah bangunan rumah Sinhis nah di depan saya sudah sampai itu rumah Sinhis yang sedang dibangun saya akan coba lagi dekat berjalan lagi dulu saya berjalan di atas rel nah ini potongan rel yang tadi saya berjalan di atas rel nah ini ada besi yang baru ya yang baru dipasang yang warna hijau ini untuk Sinhis nah ini rumah Sinhis yang sedang dibangun dan juga banyak bambu yang dirakit seperti tadi itu dan saya akan coba lihat ke depannya di depan dan ini jalur-jalur aktif yang berada di stasiun Cibatu dan di depan saya itu ada roli kecil yang tadi buat stapling rel kayaknya ini roli nah ini depan rumah Sinhis yang sedang dibangun nah ini tumpukan rel rel ya dan di depan itu ada tanah yang digali dan ini juga banyak tumpukan bolok-bolok 1 2 nah ini tumpukan bolok nah ini depan rumah Sinhis yang tadi nah ini nah ini gorong-gorong yang sudah dipasang di bawahnya ini nah ini ke arah stasiun Cibatu nah ini eee gorong-gorong yang sudah dipasang nah ini dibawah rel ini gorong-gorongnya dan ini tumpukan tanah yang digali jadi gorong-gorongnya ada dibawah rel nah ini ini pipa besi jaman dahulu ya ini bukan yang sekarang pipa besi jaman dahulu ini nyambungnya ke dipa lokomotif Cibatu nah ini yang baru ini ada dua saya lihat ini memanjang kesana ke rumah sinis yang dibangun kesana ini memanjangnya nah itu rumah sinis yang tipnya yang ini yang sedang dibangun dan saya juga baru lihat perkembangan reaktifasi Cibatu Garut di stasiun Cibatu ini nah ini gorong-gorong besi kayaknya ini buat kawat sinyal ya penarikan sel gitu lah jadi si kawatnya ke dalam masuk dan ditarik di rumah sinis ini dan saya juga ini baru lihat gorong-gorong dan rumah sinis yang sedang dibangun dan gorong-gorong yang sudah dipasang dan ini depan rumah sinis ya oke sekian informasi video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa untuk like komen share dan subscribe nya subscribe itu gratis gak ada ruginya kamu subscribe subscribe channel ini kamu subscribe dan support channel ini agar kedepannya lebih baik dan semoga kita aktifasi jalur kacibatu garut ini berjalan dengan lancar dan tidak ada gangguan oke sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati